Hei, Boko Pong, balik lagi di Bokono Nippon! Kali ini kita balik lagi sama Big Boy! Dan konten kali ini adalah konten challenge Jadi kita mau makan Indomie goreng Dan challenge kita adalah Siapa yang bisa habisin Indomie goreng ini yang paling cepet gitu Karena ini adalah mie goreng yang kita beli di Amazon Jadi udah diraci Seleranya ganti ya Seleranya udah berubah Buat orang Jepang Maka dari itu kita juga ada sambal ABC Supaya lebih gerr gitu Supaya rasanya lebih indonesia gitu Udah kalo gitu kita coba buka dulu nih Indomie gorengnya Karena mau kita masak, oke? Oke, let's open it Kalo di Jepang itu ada tanda buka sini ya Jadi tinggal dirompek gitu biasanya Di sini ga ada Sudah tadi Sudah tadi Sudah tadi Ha? Oke Karena ini buka udah kelaparan kayaknya Kalo gitu langsung aja kita masuk, oke? Oke? Hai Bopom! Hari ini aku mau menjadi huripoda ya Jadi ya, orang masa itu Edi Oke, mau makan? Kita masukin bumbunya dulu di sini Oh Beda ya di Jepang Kalo di Jepang gimana? Ya, semua campur-campur gitu Oh Ini bumbunya, bumbu rahasia Indonesia nih Taruh apa ya? Taruh apa ya? Taruh di pisang ya? Piring ke pisang Oh piring, piring Piring Udah beda Udah ganti Air panasnya Belum, belum jadi Belum jadi ya Ini caranya Orang Indonesia Masak Indomie Hmm Beda ya Oh Aku gak tau sih buku penggimana cara masak Indomie Rata-rata di Indonesia Kalo aku biasanya kayak gini Dan biasanya Sisa dari ini Sisa dari kecap manis ini Biasanya selalu kita Lengketin ke piring gitu Ya enggak? Setelah gak? Ya pasti begini sisanya Kotor Ya kalo enggak pasti begini Jorok Terus ini Minyak ini kan ada minyak gorengnya disini Minyak goreng lagi Ada garlingnya Biasanya dicampur-campur gini dulu ya Supaya bisa semuanya keluar Percaya deh Yang ngelakuin kayak gitu Jangan lupa komen di bawah Dan ini gak ada cabainya Jadi kita harus masukin cabai ya Oke Sambal ABC Jadi gimana? Berapa? Bentar Kira-kira aja Kira-kira aja ya Hati-hati ya Kalau mirip banget Buannya sambal disini Kurang lebih beginilah ya Kurang lebih Benar ya? Lumayan buannya ya Agak pedas sedikit lebih enak kayaknya Oh gitu Mie goreng tapi rebus ya? Ini bukan namanya mie goreng Mie rebus gitu Rebus ya? Jadi Aku udah bingung loh Ini mie goreng tapi rebus mie gitu Jadi namanya Bukan mie goreng Mie rebus Itu banyak juga yang nanya kayak gitu loh Ini mie rebus kok digoreng Mie goreng kok direbus gitu Jadinya mie rebus dong? Iya mie rebus loh Hei pinggun deh Eh ada sisa? Ada yang kayak gini gak? Yang ngelakuin hal kayak gini Supaya tapi enak Oh gitu Tapi krik-krik gitu kan Iya Kuris piro Iya Ya Bu Kupong Ini udah jadi mie-nya We have to mix it first Make sure Ini satu bungkus, satu bungkus, satu bungkus ya Ya Dan mulai dari sekarang kita mau challenge Lihat siapa yang bisa habisin duluan Tadi udah tampil sambal abisinnya juga ya Dan ini mie-nya setengah matang Kayak sedikit ya Apa yang kamu siap? Oke Ini yang dulu Selalu kemas Tidak Kurang dia Kurang Oke Jadi sebelum makan kita harus selalu bilang Selamat makan Hai Tiga Dua Wey Kurang Tiga Dua Satu Go What the f**k lane Danke Dua Ma Temp quint Mana curang Uy yani Tendul Tendul Uy Uy Y Kepala Aku sudah masukan koba Kepala 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 Oh no! Kepala Kepala Oke Cepat Mi aku masih keras Mi aku masih keras Oh Mentor Man masihấp Tunggu. Sayum, sayum. Oke. Oke, selesai. Ini benar-benar bagus. Aku butuh lagi. Aku butuh lagi. Bagus! Wah, enggak. Banyak aku keras. Biar dia bergerak. Karena aku baru-baru makan, jadi aku enggak rasa apa-apa. Cuma punya saja. Jadi, aku mau makan. Ini sedikit sedikit. Tapi enggak. Tapi enggak. Mau tambah itu. Ini videonya yang kita potong ya. Lihat tuh, waktunya berapa detik gitu. Gila, cepat banget. Gue sesama di staff. Tapi... Gue sesama di staff. Okawari, okawari. Hmm? Okawari. Okawari. Nambah, nambah. Ya, aku juga. Tentu, aku mau lebih banyak. Kau hanya bergerak? Ya, aku selesai. Kemudian aku mau dan aku butuh lebih banyak. Oh yaudah, kalau gitu. Ya, karena permintaan Big Boy sebagai winner, minta aku masak lagi. Aku ketiga coba. Gara-gara. Selek tadi. Udah, kalau gitu kita masak lagi aja. Oke? Oke. Masak dulu. Gata. Ini karena anak-anak nih. Dua anak itu. Minta dibikinin lagi. Jadi terpaksa gue bikinin yang lebih enak lah. Pake telur kayak ini. Supaya lebih... Supaya lebih... Gede ya telurnya? Iya sih, telurnya gede ya. Tuh, lu siapa? Hehehe. Kerja aku apa? Ya, aku nunggu. Tadar. Tengah matang lebih enak. Ya guys, ini adalah part berikutnya. Ini adalah ronde kedua ya. Ini udah ada telurnya juga. Wow. Ini kita udah masak telur juga. Ini telurnya. Taruh di atas. Taruh di atas. Tengah. You gonna have a big one. Hmm. Terus aku yang kecil aja. Big boy, small boy. Aku nggak tau ya. Kalau Bokupong sukanya gimana. Kalau aku sih biasanya. Bumbunya di atas telurnya. Sisain dikit gitu bumbunya. Banyak ya? Masih banyak? Hmm. Ronde kedua. Itadakimasu. Itadakimasu. Enjoy, enjoy. Kita nikmatin aja kalau ini bukan challenge. Kamu pake nasi juga? Iya. Seriusan? Iya. Aku mulai jari-jari kamu. Aku mulai jari-jari kamu. Buatan big boy. Buatan big boy. Ham sama ini. Olive. Ini hamnya pake ham yang daging sapi gitu. Supaya lebih halal. Fast-fast. Really, really, really. Tasty. Ini ada orang Jepang juga cocok. Cok, ya. Cok, ya. Orang... Orang juga cocok. Juga cocok. Enak banget bener-bener. Jadi wajar ya. Indomie itu goreng ya. Terutama itu menggelegar di dunia gitu. Memang bener-bener enak banget. Kita tanyain ke siapapun yang udah pernah nyoba indomie pasti bilangnya. Oke sampai disini dulu video kita kali ini Thanks for watching and always be smart And Bye bye Good so much Thank you Good so much